selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi materi kita hari ini adalah cara merawat hewan bagaimana sih cara merawat hewan yang baik dan benar yang pertama menyiapkan tempat atau kandang yang layak jadi kalau anak-anak mempunyai hewan peliharaan itu harus ada tempatnya atau kandangnya yang layak ya kandangnya itu harus dibersihkan juga supaya hewan peliharaan kita tetap sehat selanjutnya memberinya makan dan vitamin secara teratur hewan itu seperti kita hewan itu juga merasa lapar jadi kalau anak-anak memelihara hewan harus diberi makan nah membersihkan kandangnya itu paling tidak dua hari sekali supaya kandangnya tetap bersih jadi kandangnya itu tidak kotor kalau kotor kan ada kumanya jadi kasihan nanti hewan peliharaan kita ya selanjutnya memperlakukannya dengan baik memanjakan mengajak bermain dan memandikannya jadi kalau anak-anak mempunyai hewan peliharaan itu harus diperlakukan dengan baik ya kita mengajaknya bermain memanjakannya dan memandikannya nah selanjutnya kita akan belajar cara merawat tumbuhan bagaimana ya cara merawat tumbuhan yang baik yang pertama kita harus menyiramnya setiap hari ya kita bisa menyiram tumbuhan itu pagi hari atau sore hari disiram setiap hari supaya tumbuhan tidak layu dan tidak mati selanjutnya memberikan sinar matahari yang cukup jadi tumbuhan itu kita tempatkan pada tempat yang terkena sinar matahari sinar matahari yang cukup jadi tidak boleh di tempat yang gelap dan juga tidak boleh di tempat yang langsung terkena sinar matahari ya hanya sedikit saja sinarnya supaya tidak terlalu panas memberi pupuk secara teratur tumbuhan harus kita beri pupuk secara teratur selanjutnya memotong daun atau dahan yang kering atau mati ya materi yang selanjutnya adalah merubah satuan berat dalam perkalian nah disini ada satu soal guru bacakan ya meli membeli tiga kantong jeruk setiap kantong berisi 2 kg jeruk berat seluruh jeruk meli adalah titik-titik ons untuk menentukan jawabannya perhatikan langkah berikut ya anak-anak diketahui jeruk yang dibeli meli tiga kantong setiap kantong berisi 2 kg jeruk ditanya berapa kg berapa kg seluruh jeruk yang dibeli meli nah sekarang cara menjawabnya begini ya 1 kantong sama dengan 2 kg tadi disoalnya kan ada setiap kantong berisi 2 kg buah jeruk ya terus jadi 2 dikali 3 3 nya dari 3 kantong jeruk 2 nya tadi 1 kantong berisi 2 kg jadi 2 dikali 3 sama dengan 6 nah selanjutnya ini kan masih 6 kg ya sedangkan pertanyaannya adalah ons maka kita jadikan ons 1 kg sama dengan 10 ons jadi 6 dikali 10 sama dengan 60 ons berat seluruh jeruk meli adalah 60 ons sudah paham ya anak-anak cara merubah satuan dalam perkalian ya pinter terima kasih semangat belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh